Ini mau ketemok Sok Jangan Iya Sok mana mukanya? Mau usah tuh Ya ini? Ya itu mau gak sengaja Ya udah sih ini dia Bersengaja Jangan ke tembok nanti sama kak Sekarang kita lagi di rumahnya Darmo guys ya Karena mengingat pekerjaan kita semakin menipis ya MC makin jarang Viewers menurun Jadi karena kemarin kita sudah membahas bahwa kita akan buka tempat sate ya Sekarang kita akan meracik bumbu untuk kedua kalinya Kemarin kita udah gak racik bumbu Itu udah mantep Cuman ini kita pengen coba eksperimen lagi Karena mantep sekali aja gak cukup ya Siapa tau ada mantep kuadrat Ya itu lebih mantep Jadi kita harus lebih mengeksplor resepnya lagi Kemarin bersama mas Pedro Sekarang bersama mas Angga Terus nanti ada mas Angga Dan disini udah ada Darmo tuh lagi siapin arang Dan juga ada hari ya Ya Sama nanti juga katanya bakal ada Mang Fikri ya Salah satu pemilik dari sate yang Kenapa? Eh tangannya udah ini loh Weh Keras Iya gak usah digeplar Ini ada mas Angga mas Angga disini mas Kita ngobrol-ngobrol dulu sama mas Angga kali ya Disini yang terang Disini mas Wah ini dia mas Angga guys ya Ternyata mas Angga Jadi ini sekarang mas Angga yang akan meracik resep yang akan kita buat nanti di tempat sate kita Wah mas Angga berarti kita kan mau ada menu sate nih sama Gule Dari mas Angga berarti udah ada resep spesial atau gimana nih? Hal ini kita mau bikin bumbu raciknya Terus yang lumayan cukup pedas Sini juga ada Terus Pasti beda sebelahnya Weh Ini nih Mau ngopi kan? Ngopi-ngopi gak bisa Belum bisa mau kopi cat gak bisa Gak bisa kopi cat Karena ini beda ya Rahasianya udah Kuat nih Mas Angga udah tidak diragukan lagi ya Jadi kita coba nanti resepnya seperti apa nih Jadi sih gue udah cobain bumbunya Bumbu pedasnya Enak Serius Aduh Jadi kita lihat aja nanti proses masaknya seperti apa Nah ini nih bumbu apa nih Ini apa nih Kang? Aduh ini nih Nah ini nih bumbu racianya Oh kerennya bumbu gula ini Teh Bukan Bukan Di marinasinya tuh Terus Ini pakai daging apa ini mas? Sapi Sapi Nanti kita akan ada sapi Akan ada ayam Akan ada kambing Tamusu Kulit Kulit Ini katanya sapinya dari Irlandia ya? New Zealand Irlandia Irlandia New Zealand Bebas loh Mudah banget Kamu mau di briefing dulu Diker di pasar ya Wah ini enak nih Wah Anjir enak ternyata Wuh Belum Belum nyobain Udah pasti maksudnya ini wanginya udah enak Kita lihat ke belakang proses Pembuatan arang Secara pembakang arang ini begini ya Beda Salah Tuh salah Aduh Tidak sih selepas ini Tidak sih Tidak bisa Salah Salah Sokat usia anjing Ini diulak dulu ya Seharangnya Ini salah satu rahasia kita Hey No shit Diulak Eh jangan ini buat Bombob pake ini Gila Hei hei Orang ga ngerti Biar ada Tidak ada efek smoky-smoky nya Gitu Tangannya mau ngapain? Udah ga usah Ini mending ke tembok Jangan Iya Sof mana mukanya Ga usah tuh Ya ini apa? Cuma gak sengaja Ya udah sih ini dia Tembok mending ke muka Tembok atau ke muka Tembok lebih mahal ya Pemolotan wajan puluhan juta Belum ada simsal sama Bithelobica Bithelobica Ini lah saking kerasnya kita bekerja Iya Sampai Ketolol ya Ya ini kita udah mulai Jadi bara Bara suara? Bara suara Apa? Bara suara apa? Bara suara apa? Tidak Bara suara Dari ini udah suara Bisa dipakai Pas? Nggak akan ada efek anginnya Ada dong Ini lebih gini Nggak usah Biar lebih cepat ini Ini dibakar aja, itu pasti baru Pasang sih? Pakai tisu biar kebakar Pakai tisu biar kebakar Pakai tisu biar kebakar Ini tisu ya harusnya Oh iya Ini udah mulai masuk pembakaran ya Iya udah proses pembakaran Kita dicampur bumbunya langsung Cess Waduh manggap nih Dua kali itu gimana? Saya matang, nanti celuk lagi Bakar lagi Ini pake teknik apa Kang? Kakek bunsin Ini ke Jepang-Jepangan lah ya Oh Jepang ya Jepang-Jepangnya setengah matang Baru celup lagi, baru ces lagi Wah ini enak sih Seksi banget Tadi ada jandonya Kang ya Iya ada jandonya Aduh Ini nih Lain kerungi pas gitu Aduh Hei Ini diusapkan diusap sayang Kotor Mana kotor Ini bakal si areng tuh liat Oh iya Alakadarnya sih bener Gak ada-ada Iya Nanti juga pas Gini juga cara pemasakan Oh gini ya Lama banget Lama banget Kalau gini mah Konsepnya Jadi orang-orang tuh melihat Wah prosesnya gini nih Prosesnya struggling ya Jadi orang-orang pun kayak Menghargai respect Lebih ke Karena iba ya Bukan karena enak Makan Karena kasihan Makan Anjir Ini sekarang pencelupan kedua Sesi dua Karena udah setengah mateng Terus celup lagi Bakar lagi Baru sampai mateng Itu ide dari gua ya Gua 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 Mas Ini dua kali ya Hahaha Nah sekarang kita lagi mau mateng Nih ada Mang Pikri Mana Aduh mana nih Kita udah jadi satu Wah Kita coba ya Waih ada Mang Pikri guys Mas bisa Ini salah satu Owner kita nih Ini lagi bikin ya Yoi Cobain dulu Ini Mang satu Ah Ini ujungnya aja Ntar bagi membang Ya semua Oh Hahahaha Gak apa-apa Aku kasih banyak Hahahaha Wah ini khas luar Empuk banget lagi Ini apa nih Dengin apa Khas luar Tapi Eh Hahaha Tapi Inginkan tapir ya Hmm Mbak alot Sangat lembut sekali Ini Mang Pikri ini adalah salah satu Pemilik Dari sate Yang Akan kita buka nanti Cepet ya 5 menit lagi Wah Safe John Masa siapa Jadi master Hahaha Nah ini kita lagi ngapain nih Ngediemin Oh Ssssssssssssssssshtsssssssssssssssss astaga apa hati ya kasihan gak tau ini ya iya bener jupang, ini jupang areng ini masa jupang disini, masa hitung jupang bijirnya yang suka perokok kok tau, merah ya iya jupang, jupang, ikan oh iya kiral dulu ini kita lagi ngemarinasi resep baru tadi ditambah-tamahin si satunya konsen dia kasih luang ini dia gak tau bumbunya ini resepnya jangan keliatan resepnya ketawa kan jangan keliatan minyak goreng sawit nah ini resep kedua ya tadi udah kita coba kasih improvement improvement kecil ayam dulu ayam dulu ayam dulu jadi kalian harus makan sate ini kenapa? karena sate ini beda dibanding sate yang lainnya kenapa? ini dibuatnya dengan beda gitu dengan penuh nafsu birahi ya dengan penuh nafsu birahi kita bikin nafsu makan dong ini bedalah gitu tangan-tangannya beda itu kayak tatauan gini beda pengaruh sama makanan gak ada pengaruh sama makanan gak ada pengaruh sama makanan sepjunya 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 gak ada pepatah makanan tuh bilang beda tangan beda rasa jadi tiap sate disini nanti pertusuknya beda rasa nih karena iya iya oh iya benar benar-benar jadi kita ngebumbuinnya satu-satu nah satu tusuk gini beda itu yang bikin itu dan kita ada seratus rasa berarti ada seratus tangan yang berbeda betul sekali ada seratus tangan yang berbeda dan ayamnya pun beda jadi tiap ini beda ayam ya beda ada ayam kape ada ayam kape bukan kate itu ini mah kape 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 itu jadi yang ayam kampung sama ayam itu bedanya jadi nanti Mang Fikri juga bakal ada di grand openingnya nice kape bre keren lah diwan juga kemungkinan ada ya diwan kita selesai buat mungkin hal ini ya iya nanti si diwan saya agak ngaruh ya bukan kan ngaruhnya diwan ya tapi kan idenya 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 dari saya dari saya tetep aja dong orang bisa bikin bubuk koya bubuk koya gimana caranya mal di bejaan sama rahasia hey satu perusahaan oh iya satu bisnis oh mal di bejaan ke partner satu perusahaan nah pers rahasia ayo ayo kipasin mana yang kipasin eh salah dong udah agak lucu ya udah tiga kali udah tiga kali kita yang masak sendiri ngipasin sendiri ntar setiap hari capek ya seperti ini pokoknya kalian harus hadir nanti di grand openingnya bakal ada penampilan yang menarik pokoknya nanti ada stand up stand up stand up stand up comedy stand up comedy dari Bang Fikri wah pikirin katanya dia memang jago ngelawak paling jago di Cianjur paling lucu di orang yang paling lucu coba dong satu beat satu beat eh satu beat apa sih kayaknya saya satu beat kayaknya gak jadi kerjasama ya itu mental lucu banget anjing beatnya oh itu beat beat itu materi berasanya ngeri ngeluh dia dia ngeluh lucu itu udah lucu banget tuh ngeluh aja lucu loh dooh dooh んな look into your eyes and see we're out of time Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.